Oke teman-teman di sesi setelah UTS ini ya kita masuk ke COVID-7 itu masuk ke proses dan threads ya proses dan konkurrensi mungkin utamanya lebih ke arah proses dulu nanti setelah itu minggu depan baru membahas tentang thread dan synchronization. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini untuk tugas 2 Memang kemarin kita belum sempat finalisasi jadi mohon maaf mungkin akan dirilis minggu ini Oke, kita masuk ke sini ya konkurrensi proses dan thread Oke, sebentar saya akan buka slide Terima kasih Oke Oke, sebentar saya ganti share screennya ya Oke, saya ganti share screennya Oke Ya Teman-teman mungkin bisa melihat slide di silbersat ya Bisa melihat slide di silbersat Oke Kalau linknya ada di sini ya osw.org lalu ada di slide sini Oke Di slide Nah ini ada slide dari silbersat untuk proses dan konkurrensi itu masuk di slide nomor 3 dan 4 Nah, jadi teman-teman nanti untuk teorinya teman-teman bisa membaca dari proses dan thread ya Slide 3 dan slide 4 ada di part 2 proses manajemen Nah, kemudian untuk membantu teman-teman belajar Teman-teman bisa melihat contoh soal week 6 Jadi kita week 7 Tapi kalau di regular ilkom itu masuknya week 6 Oke, ini slide dari ilkom Kemudian untuk examnya juga bisa dilihat dari week 6 Ya, week 6 Seperti ini ada fork dan kawan-kawan Oke Kemudian untuk Oke ini ya Jadi bisa dilihat dari exam week 6 untuk contoh soal-soalnya Kemudian untuk demo ya Untuk demo itu teman-teman bisa melihat week 6 juga Jadi kita kalau di ilkom itu masuknya di week 6 Oh, oh, sorry Oke, masuknya ke week 6 Ya Nah, ini Pokoknya yang ada fork-forknya ini Ya, ini tentang proses dan konkurrensi Oke Langsung saja saya mulai untuk teorinya dulu Oke, jadi apa itu proses? Ya, proses adalah sebuah entitas aktif Ketika kita menjalankan program Ya, jadi kita punya program seperti browser Seperti editor Editor, IDE Kemudian apapun terminal Kemudian aplikasi apapun ya Explorer, file explorer, dan seterusnya Itu semua program Nah, ketika kita menjalankan sebuah task Sebuah program itu dijalankan Maka akan terbentuk proses Nah, mungkin teman-teman bisa melihat proses itu Kita bisa lihat dari terminal ya Dengan TOP Nah, TOP Nah, jadi disini ada banyak proses Dari program yang dijalankan ya Mulai dari zoom Misalnya disini ada zoom Kemudian ada genom Oke, ada webcon Dan seterusnya Ada e-finch E-finch itu untuk baca pdf Dan seterusnya Jadi ketika kita menjalankan program Itu akan terbentuk proses Nah, jadi proses adalah entity aktif Ketika kita menjalankan program Nah, oke Kemudian Proses Ya, tentu saja Dia akan dieksekusi Dan dia punya Apa ya istilahnya Dia memakan resource ya Resource itu Proses itu memakan resource Dia punya CPU ya Dia makan resource CPU Nah, dia makan persen CPU Di sini berapa Kemudian memorinya Dia makan berapa persen Nah, seterusnya itu ada juga Oke Kemudian setiap proses itu Ada PID ya Proses ID Di sini PID Mungkin kalau by default Di Windows itu tidak disediakan Informasi PID Tapi bisa di klik Klik kanan Show PID itu bisa di task manager Kalau di Linux langsung dikasih Ini ada PID Ada usernya yang ngeran siapa Kemudian ada Persen CPU Persen memory Kemudian comment Kemudian Jadi dia akan dieksekusi di CPU Sehingga makan resource CPU Kemudian dia juga makan resource memory Karena dia butuh menyimpan data Dia butuh menyimpan data Jadi dia makan juga resource memory Oke Ya Berikutnya Oke Jadi program Sorry Proses itu tadi sudah dijalankan Dia makan memory Nah, di dalam memorinya tadi Dia punya beberapa bagian Ada bagian code atau text Ada bagian program counter Ada bagian stack Untuk menyimpan temporal data Seperti return value Parameter Dan seterusnya Local variable Kemudian ada data section Itu Menyimpan global variable Jadi teman-teman Kalau bikin global variable di sini Nah, itu disimpan di data section Kemudian ada heap Nah, heap ini adalah Alokasi dynamic Jadi sisa memory Yang belum dipakai Itu bisa dipakai Untuk keperluan heap Jadi kalau mendadak Butuh memory Akan diambil dari heap Misalnya teman-teman Melakukan malloc Nah, itu akan diambil dari heap Nah, ini ya Jadi setiap proses Akan makan resource memory Dan itu dibagi Untuk beberapa keperluan Atau beberapa bagian Ada data Global variable tadi ya Text isinya data Data atau apa tadi Code ya Kemudian stack Ini untuk Temporal variable Seperti parameter Return value Return address Local variable Nah, itu ada di stack Nah, yang disisanya di sini heap Ini yang bisa Apa namanya Bisa digunakan Secara dynamic Nah, bisa mengembang Bisa mengecil Jadi, awalnya Misalnya Ini yang sisa banyak Nah, nanti kalau dipakai Akan mengecil sisanya Itu dipakai Untuk keperluan data Secara dynamic Misalnya kalau kita Melakukan malloc Nah, oke Berikutnya Proses tadi adalah Program yang berjalan ya Program yang sudah dijalankan Sehingga dia Entitas aktif Nah, untuk state-nya sendiri Jadi, proses memiliki Beberapa state Di antaranya ini New, running, waiting, ready, terminate Nah, bagaimana interaksinya Atau state-nya Interaksi state-nya Seperti ini Jadi, ketika kita proses itu Baru dibuat Nah, itu state-nya new Nah, itu baru dibikin Nah, setelah itu Nah, baru setelah dibikin Kan, dia akan dieksekusi ya Nah, dia akan masuk ke ready Ya Dia akan di-admit oleh si scheduler Ya, scheduler ada di dalam OS ya Akan dimasukkan ke dalam state ready Nah, nanti ada ready queue Ada proses-proses yang ready Ready ini belum dijalankan Tapi sudah siap untuk dijalankan Hanya menunggu giliran Seperti hanya kalau kita Belanja di supermarket Nah, kita ready untuk bayar Tapi masih ngantri Nah, itu ready Nah, oke Oke, kemudian Nah, yang sudah dijalankan Itu state-nya running Jadi, diantara sekian proses yang ready Nah, kita akan jalankan Beberapa proses Sehingga state-nya menjadi running Mengapa demikian? Ya, karena kita punya banyak sekali Proses yang kita ingin jalankan Sementara CPU kita itu terbatas Paling cuma satu Ya Itu paling juga maksimal 8 core Nah, sehingga kita punya keterbatasan CPU Untuk ngerunning Sedangkan prosesnya yang ingin di-run itu banyak Nah, jadi Akan dipilih dari ready queue Beberapa akan di-run Nah, ketika sudah di-run itu State-nya berganti menjadi running Oke Setelah itu ketika dia sedang berjalan Ya, sedang berjalan Kemudian di-interrupt Di-interrupt oleh proses yang lebih tinggi prioritasnya Atau karena sesuatu hal Ya Maka nanti akan di-interrupt balik lagi ke ready Oke Oke Kemudian ketika dia berjalan Sudah running Lalu dia membutuhkan event I.O Membutuhkan Misalnya membutuhkan enter Atau membutuhkan click Nah, dia mengeluarkan form Mengeluarkan dialog gitu ya Nah, dia pengen oke atau no Nah, itu dia akan membutuhkan event Nah, itu akan waiting ya Waiting for I.O Jadi, butuh input click Atau enter Atau apapun Atau passcode apapun Nah, itu wait ya Nah, nanti ketika dia sudah selesai Mendapatkan I.O yang diminta Sudah di-click misalnya ya Formnya tadi Atau dialognya tadi Maka dikembalikan ke state ready Ya, masuk ke ready queue lagi Dia masuk ke dalam proses yang ready Siap dijalankan Nah, nanti kalau sudah dapat giliran lagi ya Akan di-running lagi Ini Scheduler dispatch Artinya dipilih ya Di-dispatch Dari ready menjadi run Dibawa ke CPU Nah, setelah di-running nanti Kalau sudah selesai ya sudah Exit Terus terminate Jadi, state-nya sudah selesai Terminate Nah, inilah bagaimana interaksi Satu state dengan state yang lain Di dalam proses Jadi, dari mulai new Kemudian ready Terus running Bisa ready lagi Lalu bisa waiting Lalu ready lagi Lalu di-run Lalu terminate Oke Nah, berikutnya Selain mendapatkan alokasi memory Memory untuk keperluan ini Stack, heap, data, text Itu proses juga diberikan Namanya PCB Ibaratnya ini seperti metadata-nya Seperti informasi Tentang proses tersebut Jadi, seperti metadata Jadi, kalau kita punya data Terus ada metadata Nah, itu Ini PCB itu seperti metadata-nya proses Nah, sedangkan datanya sendiri Ya, tadi yang ada di-nemori tadi Yang isinya stack, heap Kemudian data Sama code Jadi, atau text Oke Nah, PCB ini menyimpan Beberapa informasi Tentang proses Di antaranya Yang pertama Proses state Nah, kalau yang ini tadi Jatah alokasi memory Untuk proses Gak ada State-nya gak ada Sehingga perlu dibuat Block line ya Block line untuk menyimpan state Kemudian ada Process number Nomor proses Atau PID Kemudian ada program counter Kemudian ada register Register mana yang dipakai Lalu memory limit Dia punya limit memory Berapa mega Nah, kemudian list of open files Dia membuka file-file apa saja Nah, disini Oke Nah, tadi sudah saya sampaikan Bahwa kemungkinan ya Banyak proses yang ready Sedangkan yang running Cuman satu atau dua Nah, karena tadi Keterbatasan resource Kita punya CPU dan RAM Yang terbatas Sedangkan proses yang kita Ingin run Itu tidak terbatas Oleh sebab itu Nanti scheduler Ya, akan Apa namanya Akan bekerja ya Ganti-gantian ya Ganti-gantian Nah, kalau kita punya Banyak proses Mungkin tidak Eksekusinya tidak Satu selesai Baru ganti Proses kedua selesai Baru lagi ganti Proses tiga selesai Gak gitu Gak sequential Tapi dibuat ya Dibuat bahwa Beberapa proses Yang dijalankan itu Sama-sama punya progress Atau istilahnya Concurrent Bukan parallel ya Not necessary parallel Jadi tidak Selalu harus parallel Tapi concurrent Oke, ada yang tahu Bedanya concurrent Sama parallel Di sini Halo, halo Ada yang tahu Bedanya concurrent Sama parallel Boleh nulis lewat chat Salah Tidak apa Salah Ada yang tahu Bedanya concurrent Sama parallel Jadi saya sampaikan tadi Bahwa scheduler Atau Proses manager Itu berusaha Agar semua proses itu Concurrent Nah Tidak selalu Harus parallel Karena kita punya resource Terbatas Sedangkan program Yang ingin kita run Itu tidak terbatas Oke Ada yang tahu Bedanya concurrent Sama parallel Halo, halo Suara saya terdengar Terdengar Pak Ini tadi Kayaknya barusan putus ya Sebelum putus Terdengar gak Terdengar Pak Concurrent Sama parallel Pak Oh ya Oke Ada yang mau jawab Salah tidak Oh ya silahkan Intinya Kalau parallel Dia bisa Kerjanya bareng Like literally Side by side Dua Dua proses Sekaligus Kalau concurrent Koncurrent itu Walaupun dia Dua proses Sekaligus Dia bukan Sekaligus juga In the sense That Duduhnya in progress Tapi gak wajib Duduhnya lagi Executing Kalau parallel Duduhnya executing Oke betul Jadi kalau parallel itu Simultan Benar-benar Literally Factually Dua proses itu Jalan bareng Tapi kalau Koncurrent itu Not necessary Begitu Pokoknya sama-sama Berprogress Contoh paling gampang Adalah begini ya Ada dua orang Mahasiswa Yang duduk di satu Meja ya Yang satu Sedang coding Yang satu Sedang makan Nah itu berarti Ada dua proses Paralel Satu Noding Satu makan Nah Jadi benar-benar Paralel Dua-duanya Simultan Bekerja Dilakukan pada saat yang sama Nah Contoh yang Koncurrent Itu contoh paralel Nah Contoh konkuren Itu ada satu Mahasiswa Dia buka laptop Sambil ngoding Tapi juga sambil Nyemil Nah Kan di satu Waktu dia ngetik Di satu Waktu dia ngetik Nah Setelah itu Dia ganti Makan Nah dikit Nah setelah itu Ganti lagi Ngetik lagi Setelah itu Makan lagi Nah itu contoh Koncurrent Jadi Apa namanya Pekerjaan makan Dan ngoding Tadi Untuk satu orang Ini tadi Sama-sama Berprogres Tapi kalau kita Lihat di satu Waktu yang sama Itu tidak terjadi Dua-duanya jalan bareng Nah Jadi tidak simultan Nah Jadi Benar tadi Nah Ini Tadi saya sampaikan Bahwa Proses manager Atau scheduler Itu mengusahakan Agar semua proses itu Berjalan konkuren Sama-sama berprogres Meskipun dengan Resource yang terbatas Oleh sebab itu Kita butuh Context switch Namanya ya Ganti-gantian Kadang Mengeksekusi panel Kadang Mengeksekusi P1 Kadang mengeksekusi P0 Kadang mengeksekusi P1 Jadi agar sama-sama Dua proses itu Berprogres Punya progres Nah Berprogres itu Kalau di sisi user Itu respon Ya ada responnya Sama-sama jalan Kayak Kalau kamu lagi Ngescroll browsing Ngescroll browser Sambil ada yang download Ya downloadnya juga jalan Ya juga ada progressnya Scrollnya juga jalan Bisa dilihat di View-nya Bisa dilihat di User Gui-nya Bahwa Scrollnya jalan Oke Nah ini contoh Context switch Berpindah dari P0 ke P1 Lalu ke P0 lagi Nah disini Contoh Jadi P0 ya Awalnya sedang Dieksekusi Lalu kita mau pindah Eksekusi P1 Nah ini yang terjadi Oke pertama Statenya P0 Itu disimpan dulu Di PCB-nya Proses control block P0 Nah tadi kan ada ya Proses state Nah setelah itu Statenya PCB Statenya P1 Itu di-load Di-reload dari PCB-nya Jadi di-reload Nah setelah itu Baru P1 Dieksekusi Oke Nah nanti kalau mau Kembali lagi ke P0 Ya sudah Berarti gantian Statenya P1 Di-save di PCB-nya Proses control block Lalu Statenya P0 Proses 0 itu Di-reload Lalu P0 Dieksekusi lagi Oke nah ini Contoh konteks switch Berpindah Eksekusi ya Dari panel ke P1 Lalu ke panel lagi Nah Meskipun ya Meskipun Tujuan dari konteks switch Ini bagus Yaitu agar sama-sama Berprogres Antara panel dan P1 Tapi ada yang dikorbankan Yaitu waktu ya Jadi ada Time ya Jedah Ini kan panel Berhenti di sini Nah panel berhenti di sini Tapi P1 Baru mulai di sini Artinya ada waktu Yang terbuang Ya Untuk proses konteks switch Nah Dengan demikian Kita bisa sedikit Menyimpulkan Ketika terlalu banyak Konteks switch Itu juga tidak baik Karena terlalu banyak Waktu terbuang Percuma untuk Ini Untuk ganti-ganti Untuk ganti Switch dari panel Ke P1 P1 ke panel Dan seterusnya Nah Oleh sebab itu Nanti di bab scheduling Ya di bab scheduling Akan di Di Apa namanya Di Rumuskan Algoritma-algoritma Apa saja yang Bagus Untuk scheduling Nah Kapan kita Mengeksekusi P0 Kapan Mengeksekusi P1 Kapan kita Balik lagi ke P0 Kapan balik lagi ke P1 Dan seterusnya Oke Ya berikutnya Thread Nah ini mungkin Kalau tadi proses ya Kalau kamu Ngerunning program Itu terbentuk proses Nah Kamu Running lagi Program itu Bikin window baru Misalnya Nah itu proses Yang lain lagi Jadi kalau kalian Buka browser Browser 1 Browser yang sama Kalian run Satu window Nah itu satu proses Ngerun satu window lagi Satu proses lagi Oke Nah tapi nanti kita Dalam satu proses Bisa punya banyak thread Jadi dalam satu proses Itu kita bisa punya banyak thread Nah nanti akan dibahas Cara pakai thread itu Di week 08 Minggu depan Oke Oke ini proses Representation di Linux Ada PID Ada state Ada type slice Ada parent Ada child Ada files ya Kemudian ada memory Memory Address space Dari memory Yang digunakan Dan seterusnya Oke nanti scheduling Teman-teman bisa baca sendiri Apa itu Ada job queue ya Job queue Itu kumpulan job Yang butuh Dieksekusi ya Kumpulan semua proses Ready queue Itu kumpulan proses Yang sudah ready Ya tadi kan ada State ready Yang sudah Menunggu untuk Di run Device queue Itu adalah Kumpulan-kumpulan proses Yang menunggu Suatu IO Nah ini ya Ready queue Ada proses 1 Proses 2 Dan seterusnya Pokoknya kumpulan proses Yang sudah ready Nah ada IO Queue IOQ ini tergantung Device-nya Kalau kita punya Magnetic Tap Ya ada queunya sendiri Kalau kita punya disk Ada queunya sendiri Kalau kita punya terminal Ada queunya sendiri Oke Nah nanti Ini bisa dibaca sendiri Kurang lebih sama Seperti tadi Konteks switch Nah saya masuk ke sini Langsung saja Proses Operation Operasi pada proses Ya ini yang penting Proses creation Proses termination Dan lain-lain Bagaimana kita membuat proses Bagaimana kita Terminate proses Oke proses Proses creation Proses Pembuatan proses Akan dilakukan oleh Suatu parent Ya pokoknya Kita akan Kalau kita Ngerunning program Akan terbentuk proses Nah yang membuat Itu siapa ya Parent Sebuah parent proses Siapa parent proses Yang paling tua Yaitu unit program Nah jadi ada Parent ya Jadi pokoknya Kalau kita run sesuatu Pasti itu Child dari Proses yang lain Oke Nah sehingga nanti Akan membentuk Apa namanya Hierarchy tree Jadi ada parent satu Membuat anak Satu, dua, tiga, empat, lima Nah nanti anaknya lagi Bisa membuat proses lagi Dan seterusnya Jadi akan terbentuk Hierarchy tree Kemudian proses Diberikan PID Oke Kemudian proses Punya sharing option Seperti misalnya Parent dan child Itu bisa sharing Satu resource Atau semua resource Oke Sharing Memory Misalnya bisa Kemudian Ya ini bisa Misalnya child itu Hanya share subset Dari resource-nya parent Ya sebagian saja Dan bisa juga Mereka tidak saling Sharing resource Oke Nah ini contoh ya Nah ini init ya Tadi yang saya sampaikan Bahwa parent yang paling tua Dari proses yang ada Di komputer ini Ini init Ini program Jadi ketika kalian nanti Setelah booting OS Itu akan dijalankan Program pertama Namanya init Nah itu yang jadi parent Dari semua proses Nah nanti kalau kalian login Ya ada proses sendiri Cut thread SSH Ada base Kalau ngeran terminal Juga ada proses sendiri Dan seterusnya Oke Oke Bagaimana flow Dari proses creation Nah dengan menggunakan System call Fork ya Oke Jadi Ketika kita punya Satu proses Proses lalu kita fork Nah parent tadi Akan membuat Child proses Membuat Child proses Jadi awalnya Ada suatu parent proses Lalu di fork Itu akan terbentuk Child proses Nah Child proses Nah nanti akan langsung Dieksekusi Setelah di create Akan dieksekusi Dengan metode Atau dengan Sistem call Execute Ya execute Kemudian parent Dan child Nanti sama-sama jalan Parent dan child Sama-sama jalan Jadi ketika sudah Di fork Parent jalan Child juga jalan Nah terserah Nanti setelah itu Ya dua-duanya jalan Ya Dua-duanya jalan Nah setelah itu Ya terserah Parent mau Memanggil Wait atau enggak Jadi wait ini opsional Nah kalau parent itu Memanggil Sistem call wait Memanggil wait Itu nanti Maka dia akan Nunggu dulu Sampai childnya selesai Sampai exit dulu Baru dia akan di resume Tapi kalau misalnya Parent tidak Manggil wait Ya maka dua-duanya Jalan langsung aja Ya child jalan Parent juga jalan Oke contoh Disini adalah Contoh program Si ya Contoh program Si fork sederhana Fork sederhana Jadi kita Running Program ini Setelah kita Kompel terus Kira Nah itu akan Terbentuk satu proses Parent proses Ya Nah setelah itu Setelah parent Manggil fork Ya ketika parent Manggil fork Nanti akan terbentuk Child process Jadi setelah fork Dijalankan Ada parent Ada child process Sekarang ada dua Oke kebetulan Kemudian ya Kemudian fork Ya Method fork itu sendiri Juga memberikan return value Jadi Fork ketika dipanggil Itu juga memberikan return value Nah tadi saya sampaikan Bahwa ketika fork dipanggil Itu ya ada child Ada parent Sekarang Ada dua ya Saya annotate misalnya Jadi awalnya tadi ada parent Di sini ya Ada parent Oke Ketika dipanggil fork Ya Ketika dipanggil fork Saya singkat F aja ya Fork Itu nanti akan jadi dua Oke Jadi dua Oke Jadi dia sendiri Yang awal tadi Parent Kemudian ada child Ada child Ada child Kemudian Nilai fork ini tadi Fungsi fork ini tadi Juga memberikan return value Nah return value nya berapa Nah return value nya ada dua ya Untuk parent ada return value Untuk child juga ada return value Nah hasil return value nya berapa Untuk child return value dari fork adalah 0 Jadi return nya adalah 0 Sedangkan untuk parent ya Oke Return value dari fork itu sama dengan PID anak Ya PID nya si C Oke PID nya si C Which is Kalau dilihat Value nya ya Nilai rated Nilai PID nya pasti lebih dari 0 Nah Pasti lebih dari 0 Oke Oke Itu pertama Nah Yang kedua Ketika child ini tadi sudah dibikin Nah maka child akan mewarisi Code parent nya Jadi codingan semua ini Nanti akan di copy ke Child juga Termasuk kalau misalnya parent nanti punya variable ya Sudah di define di atas misalnya A sama dengan 3 gitu ya A sama dengan 3 Ini bikin variable A sama dengan 3 Nah ketika parent punya variable A sama dengan 3 ini Child juga punya variable itu Oke ya Jadi Child akan mewarisi Codingan ya Codingan Code maupun data dari parent nya Termasuk variable-variable nya Hanya saja ya Hanya saja Untuk child ya Itu Dijalankannya setelah fork Jadi Code yang di atas-atasnya ini Tidak ada Jadi kalau printf Ada printf disini Itu yang dijalankan cuma parent Jadi child gak ikut jalankan Nah karena setelah di fork Yaudah Berarti program jalan ke bawah Jadi child ini hanya menjalankan program-program Di bawahnya fork Oke Nah jadi Tiga hal itu ya tadi ya Pertama ketika di fork Kita membentuk child ya Dari satu ada dua Ya ada parent dan child child Yang kedua Fork punya return value Return value nya adalah 0 Untuk child PID anak Atau PID child Untuk si parent Yang mana nilainya Pasti lebih dari 0 Nah ketiga C itu Child itu mewarisi Data dan kodenya si parent Jadi nanti Child juga akan Mengeksekusi codingan Yang ada di sini Hanya saja Tidak mulai dari awal Tidak mulai dari awal Fungsi main Tapi mulai dari setelah fork Oke Sampai sini dulu Ada pertanyaan Sampai sini dulu Ada pertanyaan teman-teman Oke Kayaknya tidak ada ya Oke Kayaknya tidak ada Nah ini setelah di fork Jadi sekarang ada dua Ada parent Ada child Dengan nilai PID Ini PID di sini Mungkin Bukan PID Proses ID nya Parent sama child Ini adalah Dikasih nilai hasil dari fork Return value dari fork Which is Kalau untuk si child Itu nilai PID Berarti 0 Karena sesuai rule tadi Sedangkan untuk parent Nilai PID di sini Adalah return value dari fork Adalah PID anak PID nya si C Which is akan lebih dari 0 Nah sekarang Dua-duanya Menjalankan program yang sama Jadi dua-duanya Menjalankan program yang sama Nah itu yang ini Nah yang di sini nih Oke Jadi yang ada di sini nih Dikerjakan semua oleh Parent maupun child Bersama-sama Bareng ya Anggaplah bareng Bersamaan Nah oke Nah ini kita bisa lihat Ada conditional di sini If PID kurang dari 0 Berarti itu terjadi error Berarti tadi nge-forknya gagal Nah Berarti ini akan dijalankan ketika gagal forknya Else if ya Else if PID sama dengan 0 Berarti tadi punya siapa Yang nilai PID nya sama dengan 0 Punya si child ya Punya si child Karena return value dari fork Untuk si child adalah 0 Oke maka si child akan mengeksekusi ini Slash bin slash ls Ya pokoknya mengeksekusi ls Oke Nah untuk else ya Else berarti selain itu Berarti tidak kurang dari 0 Tidak sama dengan 0 Berarti lebih dari 0 Berarti itu untuk si parent Nah Berarti itu untuk si parent Untuk si parent Dia akan wait Oke Dia akan wait Akan nunggu ya Akan nunggu Wait ya Nunggu Kalau anaknya sudah selesai Baru dia lanjut Jalan Nah setelah itu Dia akan print Child complete Nah sudah Selesai Oke ya Jadi setelah di fork Bayangkan dua proses itu tadi Berjalan bersamaan Tapi karena parent ini tadi dia wait Ya maka dia akan nunggu anaknya Sampai selesai dulu Baru dia resume Baru balik Baru dilajutan lagi Oke Kita ya clear ya Nah ini di windows Dan seterusnya Untuk proses termination Bisa memanggil Sistem call exit Dan seterusnya Atau kalau kita pengen Mengabort secara paksa Dengan sistem call abort Oke Kemudian interproses Communication Komunikasi antar proses Baik itu Chat dengan parent Ataupun Chat dengan chat yang lain Pokoknya antar proses Itu bisa berkomunikasi Dengan dua metode Setidaknya Ada share memory Ada message spacing Nah ini gambarnya Kalau message spacing Pokoknya Ngirim pesan aja Ngirim pesan Misalnya proses A Mengirim pesan Nah nanti proses B Yang baca Oke Nah kalau share memory Ya pokoknya mereka Akan point Punya pointer Ke satu shared memory Nah ini memang konsep ya Share memory Ini memang konsep Realitanya Share memory ini Tidak selalu harus memory Bisa saja sharing file Atau sharing Storage yang lain Atau sharing akses Ke sebuah drive Sharing cloud service Dan seterusnya Nah pokoknya ini Apa namanya Basic ya Basic konsep ya Share memory Realitanya memory ini Tidak selalu harus memory Atau RAM Bisa saja file Layanan Layanan cloud Dan resource lain Apapun Oke Mungkin ini untuk teorinya Selanjutnya teman-teman Bisa membaca sendiri teorinya Kita mungkin sekarang Lebih banyak Kita coba Untuk menunjukkan Demonya saja ya Oke Ini Wiknam ya Halo ini Share screen saya Masih terlihat Enggak pak Enggak terlihat Oke Kalau tadi Terlihat ya Yang slide tadi Sebelumnya Sebelumnya Iya pak Terlihat ya Oke Oke sebentar Ini Kok Mana ya Oke Sebentar ya Sebentar Nah Oke Sebentar Oke Kalau sekarang terlihat Terlihat pak Oke Ada Kecontoh program Sebelum masuk ke fork Kita coba Yang gampang dulu Ini show PID Jadi ada metode Di Uni STD Itu get PID Sama get PID Ini get PID Itu get Apa namanya PID 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 Proses ini Jadi program ini Kalau saya jalankan Nanti Nanti PID Nanti PID Berapa Nah itu Ini Get PID Nah kalau PID Ini parent Parent PID PID Parent PID Ini berapa Kita bisa coba Jalankan Oke Oke Baik Oke Kitaran ya Titik slash 00 Show PID Oke PID nya dia Waktu dijalankan Tadi 14 48 9 Sedangkan parent nya Adalah 13 6 90 Oke Kita bisa TOP Oke Kita bisa cari Nah Ini kan tadi Kalau dijalankan Dia proses itu PID nya 14 48 9 Nah Mungkin Kalau kita coba Bikin While 1 While true Nah Oke Make Oke Show PID Nah PID nya Sekarang 4 14 5 49 Ya Nah Mungkin disini Kita nanti Bisa lihat TOP 14 Berapa tadi 14 5 49 Oke 14 Oh Enggak Nemu Oke Gak Gak Ada Kalau Gak Ada Kita Bisa TOP Minu 64 Oh Ya Betul Betul 14 5 49 Oke Sorry Ini Terus Kalau Yang Pair 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 90 Nah Kelihatan Ya Oke Kalau Tidak Ada Kita Bisa Cari Dengan TOP Min O Tid Oh Atau TOP Min P Min P 13 6 90 Ya Ya Ini Proses 13 6 90 Itu Best Nah Ini Komanya Best Oke Ini Kita Bisa Control C Ya Oke Ya Selesai Ini Kita Bisa Kembalikan Eh Sorry Oke Pair Pairnya Masih Sama 13 6 90 Oke Berikutnya Kita lanjut Ke fork 1 1 fork Nah Oke Disini Teman-teman Baca sekilas Dulu Teman-teman Baca Sekilas Dulu Nah Disini Ada Program Ya Ini Dia punya String Atau Carbintang I am Parent Nah Ininya Parent Nilainya Kemudian Disini Dia Get PID Dan Get PPID Jadi Dia akan Print PID Dan PPID Lalu I am Parent Nah Setelah Itu Teman-teman Bisa Lihat Disini Setelah Itu Ada Program Ini Ada I Ada I Kemudian Ada Fork Fork Lalu Hasil Fork Dibuat Kondisi Berarti Yang Masuk Kondisi If Ini Siapa Yang Masuk Kondisi If Itu Berarti Siapa Jadi Awalnya Ada Program Ya Ya PID Nggak Tahu Saya PID Nya Misalnya X Ya ID Nya Sama Dengan X Lalu Lalu Divor Lalu Divor Lalu Divor Setelah Divor Jadi Dua Jadi Dia Dan Anaknya Oke Nah Ini X Ya PID Nya Sama Dengan X Lalu Disini Anaknya Berarti Berarti Urutannya Tid Sama Dengan X Plus Satu Ya Kalau Pairnya Itu Seribu Ya Anaknya Seribu Satu Biasanya Urut Kecuali Tadi Ya Kecuali Base Ke Base Ke X Itu Agak Jauh Lembah Jauh Nah Jadi Ketika Divor Ya Oke Port Ya Nah Itu Akan Jadi 2 X Dan X Plus 1 Ada 2 Proses Nah Setelah Itu Mereka Dua Dunya Jalan Mereka Kedua Dunya Jalan Menjalankan Baris Ya Menjalankan Baris 24 Sampai 35 Nah Jadi Dunya Jalan Menjalankan Baris 24 Ya Termasuk If Sampai 35 Oke Ini Juga 24 Sampai 35 Oke Ada Yang Mau nebak Siapa Yang Mengeksekusi If Siapa Yang Mengeksekusi Else If If Betul If If Parent Else Child Nah Ini Sudah Ada Sebenarnya Oke Nah Ini Saya Kasih Slip Nah Jadi Ketika Divor Itu Akan Terbentuk Dua Proses X Dan X Pesatu Atau Parent Dan Anak Nya Kemudian Return Value Return Value Dari Vogue Itu Untuk Si Anak Alah Sama Dengan Nol Hasil Return Value Disini Delay Return Value Dari Vogue Sama Dengan Nol Nah Sedangkan Untuk Si Parent Return Value Dari Vogue Adalah PID Anak Which Is Pasti Lebih Dari Nol Lebih Dari Nol Nah Oleh Sebab Itu Ketika Hasil Dari Vogue Itu Dibuat Sebagai Kondisional Sebagai Kondisi Dari If Maka Yang Memenuhi Kondisi If Ini Hasil Vogue Lebih Dari Nol Berarti Ini Parent Berarti Baris 25 Sampai 27 Itu Dikerjakan Oleh Si Parent Jadi Ini Sedikit Saya Revisi Ini Bukan 24 Jadi Karena Kondisional Yang Ini Tadi Bukan 24 Sampai 25 Tapi 24 Eh Sorry 25 Sampai 27 Karena Kondisi If Ini Tadi Nah Sedangkan Untuk Si Child Yang Mana Return Valuenya Adalah Sama Dengan 0 Maka Dia Tidak Masuk If Tapi Masuk Else Masuk Else Jadi Dia Akan Mengerjakan Baris 29 Sampai 31 Ya 29 Sampai 31 Sampai 32 Sampai 31 Nah Untuk Baris 35 Baris 35 Ini Tidak Ada Dalam Kondisional Baris 35 Ini Ada Di Luar Nah Itu Dikerjakan Dua Duanya Dia Juga Parent Mengerjakan 35 Si Child Juga Mengerjakan 35 Oke Jadi Dua 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 Mengerjakan Baris 35 Tapi Kalau Yang Di Dalam Kondisional Itu Beda Untuk C-Parent 25 Sampai 27 Yang Ada Di Dalam If Sedangkan Untuk Child Itu 29 Sampai 31 Oke Kalau Programnya Nanti Kira-kira Gimana Ada Yang Halo Dia Kan Friend Tid Tid Semua Nggak Ya Tapi Kalau Katakanlah Tid Si Ya Katakanlah Tid Si Parent Awalnya Tadi X Lalu Anaknya X 1 Lalu Tid Bass Itu Katakanlah Y Gitu Ya Jadi Nanti Kira-kira Outwardnya Gimana Ada yang Bisa Nebak Nggak Ketama Kan Dia Pasti Penyang Dibay 20 X Y Start Parent Gitu Ya Oke Jadi Outputnya Nanti PID X Ya Ini Ya PID X Lalu PID PID Y Oke Terus Start Parent Start Parent Oke Setelah Itu Baris Kedua Dia Air Terus Alpain Jadi Ngeprint Yang Baik 27 PID Ya Oke Terus PID X PID Y Terus Ivo Dia Print IM Lagi Artinya Parent Ya Oke Tapi Disini ada Slip Kira-kira Yang ngeprint Duluan Siapa Ini Slip Satu Ini Artinya Slip Satu Detik Nah Kira-kira Dengan Slip Ini Sama Chart Ini Kira-kira Duluan Siapa Kalau Dengan Slip Mungkin Duluan Cahit Nah Dua Dengan Cahit Berarti Sekarang Outputnya Adalah Lebih Sini Kalau Gitu Dia Akan Ngeprint Yang Dibuat 31 Oke PID Berapa PID Yang X Plus 1 X Plus 1 PID X Terus L Child L Child Oke Nah Itu Diprint Lima Kali Ini Kan Dilup Ya Lima Kali Terus Setelah Itu Kalau Gitu Kelar Slip Dong Pak Terus Dia Ini Gimana Ini 35 Gimana Nah Itu Jadi Slip Itu Kan Nunggu Nunggu Jedah Satu Detik Kira-kira Satu Detik Sudah Cukup Belum Untuk Child Ngeprint Lima Baris Di Sini Sama Baris Di 35 Biasanya Ngeprint Cepet Banget Jadi Child Kira-kira Sudah Selesai Ngeprint Baris 35 Belum Satu Detik Selesai Selesai Jadi Child Akan Ngeprint Sampai Baris 35 Dulu Nah Nanti Setelah Itu Baru Parent Karena Jedah Satu Detik Itu Cukup Untuk Ngeprint Lima Baris Plus Satu Baris Di Baris 35 Oke Jadi Output Berikutnya Kurang lebih Sama PID X Plus Satu Oke Setelah Itu PPID X Terus Stop Ya Stop Style Nah Setelah Itu Baru Parent Print Oke PID X Lalu PPID Ya Sorry Sorry Ini Salah Oh Ini Juga Kurang PPID Y Kemudian Ivo Ya Ivo Parent Oke Ivo Parent Diprint Lima Kali Oh Ini Ada Kurung Ya Oke Setelah Itu Baru Terakhir Parent Oke Setelah Baru PID X PPID Y Kemudian Stop Stop Parent Dah Selesai Nah Oke Ini Tebakan Kita Kita Nanti Bisa Coba Bisa Kita Bisa Coba Make Getit Satu Vogue Ya Start Parent Start Parent Kemudian Child Else Lima Kali Kemudian Stop Child Parent Kemudian Parent Ivo Parent Lima Kali Setelah Itu Stop Parent Nah Teman-teman Di sini Bisa Lihat PID Parent 68 Child 69 Nah Tadi Base Tetap 13 6 90 Base Tetap 16 90 Oke Kalau Kalau kita Tidak Kasih Slip Kalau kita Tidak Kasih Slip Kalau kita Tidak Kasih Slip Maka Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Child Duluan Bisa Jadi Parent Duluan Jadi Kita Nggak Bisa Pastikan Bahwa Parent Duluan Meskipun Kemungkinannya Juga Cepetan Parent Karena Child Di Most Likely Akan Cepet Parent Parent Duluan Yang Ngeprint Ivo Dibandingkan Child Ngeprint Else Tapi Itu Tidak Dijamin Jadi Nggak Bisa Tapi Kalau Slip Satu Ya Normally Akan Child Selesai Duluan Dibandingkan Parent Itu Ini Coba Make 01 Top Ya Parent Duluan Kan Ya Parent Duluan Bahkan Parent Sampai Stop Sampai Stop Parent Baru Salt Nah Ini Di Running Berapapun Ini Kebetulan Aja Kita Nggak Bisa Pastikan Sebenarnya Oke Sampai Sini Teman Teman Ada Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Kalau Program Pada Pada Umumnya Kalau Parent Itu Biasanya Pake Slip Atau Kebetulan Aja Pada Umumnya Bisa Dikasih Slip Bisa Nggak Itu Tergantung Yang Bikin Suka 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 Yang Bikin Aja Nah Ini Contoh Kalau Yang Ini Kira-kira Outputnya Gimana Ini Sama Kayak Tadi Tapi Slip Selipnya Sedang Disini Ini Miraf Sepertinya Tadi Cuma Nge-print Satu Kali Tapi Slipnya Ditaruh Disini Ada Yang Mau Nebak Outputnya Tentukan Kalau Kalau Ini Most Likely Bisa Bisa Ya Kemungkinan Ya Bisa Ada Dua Kemungkinan Setidaknya Yang Kebuktinan Pertama Yang Yang Dibaris 23 Dulu Kemungkinan 22 Pening 27 Dulu Ya Oke Setelah Itu Kalau Misalnya Pening Bas 27 Kan Awalnya Pasti Start Parent Jadi PID Saya Singkat Aja Awalnya Start Parent Setelah Itu Katakanlah 23 Dulu Evo Parent Nah Setelah Itu He can Sleep Oke Setelah Itu Lagi Perkaitnya Yang mana Yang Elf Apa Yang Elf Oke Elf Setelah Itu Nyampe Selesai Nyampe Yang Sain 30 Ya Stop Stop Child Baru Abis itu Baru Stop Parent Baru Parent Yang Nomor 30 Nah Stop Parent Ini kan Stop Ininya Parent Oke Nah Itu Kemungkinan Pertama Kalau Kemungkinan Kedua Start Parent Terus Yang Mulai Yang Child Dulu Dulu Berarti Yang Eksekusi 26 Dulu 26 26 27 Eh iya 27 27 Oke Berarti Child Child Ya Iya Terus Habis itu Sampai Selesai Eh Sudah Kemungkinan Saat Childnya Belum Kelar Si Parent Si Sempat Ngecetak Klien 23 Oke Ivo Parent Ivo Parent Iya kan Oke Habis itu Habis itu Baru Childnya Print Line 30 80 Sorry Stop Child Stop Child Baru Stop Parent Stop Parent Ya Ya Sip Kita coba Lihat Kemungkinan Masih Saya Akan Favor Yang Pertama Karena Disini Parent Itu Setelah Di Conditional Langsung Ngeprint Sedangkan Si Child Itu Masih Ada Assign Variable Jadi Saya Akan Tebak Lebih Banyak Kemungkinannya Yang Ini Meskipun Bisa Saja Yang Ini Juga Jadi Kemungkinan Besarnya Lebih Yang Ini Karena Disini Child Itu Masih Satu Operasi Lagi Sedangkan Si Parent Langsung Ngeprint Nah Oke Make Tick Slash 0 2 Start Ivo Else Stop Stop Running Running Lagi Start Ivo Else Stop 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 R Start Ivo Else Stop Stop Oke Start Ivo Stop Stop Masih Sama Jadi Kemungkinan Besarnya Lebih Yang Ini Ya Karena Ini Tadi Yang Parent Langsung Katakanlah Mereka Jalannya Bareng Nah Si Parent Langsung Sedangkan Si Sat Masih Satu Operasi Berarti Ketinggalan Oke Nomor 3 Nomor 3 Nah Sekarang Ada Wait Ada Wait 0 Tadi Kalau Ada Wait Gimana Parent Akan Nunggu Dulu Sampai Anaknya Selesai Baru Dia Lanjut Nah Kalau Yang Ini Output Gimana Kira Ayo Ayo Halo Halo Jadi Ini Mulai Kita Yang Start Parent Oke Start Parent Lanjut Ke Yang Else Child Oke Else Child Oke Selesai Berarti Baru Lanjut Ke Parent Berarti Ivo Ivo Parent Baru Stop Parent Ya Betul Ini Sudah Pasti Begini Output Nggak Bisa Ganti Ganti Karena Disini Parent Itu Setelah Fork Dia Langsung Wait Jadi Wait Itu Dia Nunggu Anaknya Sampai Selesai Dulu Baru Dia Resume Baru Lanjut Jadi Nunggu Si Chart Selesai Sampai Ke Baris 28 Itu Baru Denti Dia Lanjut Ini Sudah Dipastikan Output Seperti Ini Terus Make Tick Slash 03 Start Else Chart Stop Chart Ivo Stop Parent Ya 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 Kamu Running Berapa Kalipun Akan Begitu Ini Sudah Pasti Tidak Akan Berubah Oke Ada Pertanyaan Sampai Sini Oke Tidak Ada Oke Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Kita Lanjut Ke Nomor 4 Flash Ini Ada Flash Ini Perbedaan Antara Flash Dan Tidak Pakai Flash Nah Teman-teman Bisa Lihat Disini Ini Ada Dua Kali For Ini Tidak Ada Fork Cuman Flash Aja Ada Apa Namanya Ada Ada Dua Loop Ada For Loop Yang Satu Slip Print X Lalu Flash Yang Satu Slip Sama Print X Aja Tidak Pakai Flash Nah Nah Jadi Ini Ingin Menekankan Kepada Teman-teman Bahwa Ketika Kita Pakai Flash Itu Dijamin Yang Sudah Diprint Itu Akan Keluar Di Standar Output Atau Di Terminal Nah Kalau Kita Tidak Pakai Flash Seperti Loop Yang Kedua Bisa Jadi Loop Itu Tidak Langsung Diprint Diprint Terakhir Di Belakang Nah Jadi Jadi Apa Namanya Ketika Kita Gunakan Flash Di Loop Ini Maka X Ini Keluar Satu-satu Keluar Satu-satu Nanti Jeda Satu Jadi Jeda Satu Detik Keluar Satu X Jeda Satu Detik Keluar Satu X Jeda Satu Detik Nah Jadi Jeda Jeda Kelihatan Jedanya Keluar Satu-satu Tapi Kalau Tidak Dipakai Flash Itu Bisa Saja Tidak Ada Jeda Tidak Keluar Gradual Tapi Langsung Diborong Di Belakang Nah Itu Mengapa Kita Pakai Flash Kita Lihat Mac 0 4 Nah Ini Perhatikan Baik-baik Nah Mungkin Kalau nanti Ada delay Di tempat Teman-teman Videonya Silahkan Diminta Run ulang X X Keluarkan Satu-satu Sedangkan Yang kedua Nah Yang kedua Malah Langsung Keluar Semua Run Lagi X Keluar Satu Detik X Keluar Satu Detik X Yang kedua Langsung Keluar Semua Jadi Jeda Tiga Detik Langsung Keluar Semua Yang kedua Karena Nggak Dikasih Flash Kalau Ini X X X Nah Oke Sampai sini Tau perbedaannya Pake Flash Atau tidak Halo Halo Tau Pak Tau ya Nanti Dicoba Sendiri Untuk Merasakan Feelnya Oke Next Nggak usah Nggak usah Kurang lebih Sama Nah Mungkin Yang menarik Yang ini Satu Forks Ini Forks Satu Kali Nah 6 C Nah Ini Oke Silahkan Baca Code Code Yang ini Silahkan Silahkan Baca Code Yang ini Lalu Dicermati Dan Difikirkan Ini Kira-kira Cara Kerjanya Gimana Gimana Ada 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 Dua Kali Fork Ada Dua Kali Fork Oke Dua Kali Fork Oke Oke Kepertama-tama Dia punya Ini ya Dia punya Val 1 Val 2 Val 3 Nilainya Disat 1000 Disat 1000 Oke Jadi awalnya Ada proses Katakanlah PID-nya X Lalu dia punya Nilai Variable Val 1 Val 2 Val 3 1000 Oke Nah Oke 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 Lalu Ini Kenapa Ini File New Ya Ini Lebih Baik Oke Jadi Katakanlah Ini Gini Aja Oke Katakanlah Ini Awalnya Ada proses X Gitu Ya PID-nya X Katakanlah Ada proses Awal PID-nya X Lalu Dia punya Variable Val 1 Val 2 Val 3 Itu 1000 Val 1 1000 Val 2 1000 Juga Val 3 1000 Juga Nah Oke Ini Saya Kurang Nilai Phone Nya 8 Aja 1000 Oke Nah Lalu Dia ngeprint Setelah itu Dia ngeprint PID Sama Dengan 5.5D Blablabla Get PID Berarti Nanti Outputnya Gimana Output Pertamanya Gimana Halo Berarti Output Baris Pertama PID Sama Dengan Sama Dengan 5.5 Berarti PID X Sebanyak 5 digit Gak Tau X Berapa Pokoknya 5 digit X 5 digit Oke Oke Gini Nah Setelah itu Dia di E-flash Setelah itu Di E-flash Berarti Sudah pasti Keluar Di standard Output Setelah itu Dia fork Setelah itu Dia fork Nah Baris Berapa Baris 26 Dia fork 26 Sama Dengan Fork Eh sorry Oke Baris 26 File 1 Sama Dengan Fork Oke Ya Sepertinya yang Tadi saya jelaskan Ketika di fork Berarti nanti akan terbentuk Dua proses ya Dirinya sendiri Dan Chart Proses Dan Chart Proses Oke Mungkin untuk yang dirinya sendiri Saya gak gambar ya Saya gak gambar ulang Karena Buat lanjutin ini aja Nah Untuk chart Proses Saya gambar Ini Chart Proses Berarti chartnya nanti Nilainya X plus 1 Ya sorry PID nya X plus 1 PID nya berarti Nanti X plus 1 Itu chart Proses Nah Seperti yang saya Sampaikan tadi ya Bahwa Chart ini Mewarisi Variable Pairnya Jadi Dia juga punya File 1 File 2 File 3 Oke Nah tapi Disini nilai File 1 Diisi dengan Nilai Fork Ya berarti Untuk si Chart Ini File 1 Nilainya berapa 0 Betul 0 Sedangkan File 2 Dan File 3 Itu Diualisi Dari Parentnya Yaitu Tetap 1000 Oke File 3 Sama Dengan 1000 Oke Nah Untuk si Parent Ya Untuk si Parent File 1 Sama Dengan Hasil Dari Vogue Berarti Sama Dengan Berapa Halo 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 Tadi Return Return Dari Vogue Adalah 0 Untuk si Anak Untuk si Child Nah untuk si Parent Return Dari Vogue Adalah PID Anak Nah Setelah itu Nilai Vogue Ini Ternyata Disimpan Ke File 1 Berarti File 1 Nya Parent Nilainya Berapa X Plus 1 X Plus 1 X Plus 1 Oke Nah File 2 File 3 Nya Gimana Tetap File 2 File 3 Nya Tetap 1000 Oh 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 Aduh Ini X Plus 1 Oke File 1 Sama Dengan 0 File 2 Sama Dengan 1000 File 3 Sama Dengan 1000 Oke Nah Ini Untuk Si Parent File 1 Sama Dengan X Plus 1 Oke File 2 Sama Dengan Masih 1000 File 3 Masih Sama Dengan 1000 Nah Nah Setelah Itu Dua Duanya Menjalankan Seluruh Code Di bawahnya Jadi Dua Duanya Menjalankan Code Di bawahnya Berarti Mereka Akan Sama Sama Mengerjakan Baris 27 Weight Ya Weight Ini Menjalankan Baris 27 Weight Weight Null Weight Aja Ya Yaudahlah Kasih Null Nah Bagaimana Kalau Terjadi Seperti Ini Weight Null Nah Untuk Si Parent Definisi Dari Weight Adalah Apa Tadi Nunggu Anaknya Sampai Selesai Jadi Si Parent Akan Stuck Di Sini Si Parent Akan Nunggu Di Sini Stuck Nggak Akan Lanjut Ke Program Berikutnya Akan Stuck Di Sini Sedangkan Untuk Si Child Dia Kalau Weight Siapa Siapa Pokoknya Kalau Status Dia Itu Child Dia Nunggu Siapa Siapa Weight Langsung Jalan Aja Nah Oleh Sebab Itu Si Child Nanti Akan Lanjut Ke Baris Berikutnya Yaitu Baris 28 Si Child Akan Lanjut Ke Baris Berikutnya Yaitu Baris 28 Apa Itu File 2 Sama Dengan 4 Nah File 2 Sama Dengan Fork Berarti Dia Akan Di Fork Jadi Dirinya Sendiri Dan Anak Dia Akan Di Fork Jadi Dirinya Sendiri Di Sini Dan Dia Akan Punya Child Process Child Process Berapa PID Urutnya Setelah X Plus 1 Berarti Berapa Setelah Setelah X Plus 1 Berarti X Plus X Plus 2 Nah Oke Oke X Plus 2 Oke Kemudian Disini File 2 Nilainya Sama Dengan Fork Berarti Untuk Si Parent Nilai File 2 Berapa Halo Halo X Plus 2 Nggak Si Betul Anak Ya Betul PID Anak Nah Untuk si Anak Nilai File 2 Berapa 0 0 Ya Betul 0 Nilai Return Value Dari Vogue Adalah 0 Untuk si Anak PID Bagaimana Dengan File 1 File 3 Nah Kalau Untuk Chart Ini File 1 Dan File 3 Itu Ngikut Parent Ya File 1 Ya 0 File 3 Berarti Berapa Seribu Nah Ini File 1 File 3 Nya Juga Sama Masih Sama Ya File 1 Nya Sama Dengan 0 File 3 Nya Sama Dengan Seribu Oke Ya Nah Berikutnya Ya Dua-duanya Lanjut Ke program Berikutnya Yaitu Ke baris Berapa Tuh 29 29 Wait Oke Ini saya singkat aja 29 Wait Oke Nah Tadi definisi Wait Gimana Kalau untuk si Parent Ya Untuk si Parent Wait Itu dia akan Nunggu anaknya Nah si X plus 1 Kan sekarang Jadi parent Kan Nah Berarti dia akan Wait Nunggu anaknya Dia akan Stack disini Sedangkan untuk si Anak dia Bisa lanjut Karena dia Nggak nunggu Siapa-siapa Oke Nah setelah itu Berarti si anak ini Si X plus 2 Dia bisa lanjut Ke baris berikutnya Yaitu baris 30 Dia akan print Oke Jadi sekarang Si anak X plus 2 Akan print Ya Bagaimana printnya Oke Printnya ya Ini Print baris 30 File 1 File 2 File 3 Berarti berapa File 1 Sama dengan berapa Halo 0 ya 0 ya 0 ya 5 ini ya 5 digit ya 2 4 Nah Terus File 2 File 2 Nilainya 0 0 ya Oke File 3 Selesai Ini selesai Si Si anak X plus 2 Selesai 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 Oke Nah berikutnya Karena si anak sudah selesai Maka si parenting ini Parent si X plus 1 Dia bisa lanjut Dia bisa lanjut Nunggunya sudah selesai Weeknya sudah selesai Nah setelah itu Dia bisa lanjut Untuk ke baris Berapa 30 Dia bisa ke baris 30 Nge print Nah Oke Dia nge print Ya sama File 1 File 2 File 3 Ya Oke nge print File 1 Sama dengan Berapa 0 ya 0 Oke File 2 Sama dengan File 2 nya berapa X plus 2 ya X plus 2 Ya File 3 File 3 Sama dengan 0 ya Eh seribu Oke Ya ini hasil print dari Proses X plus 1 Ya Oke Nah disini Oke Dia sudah selesai ya Sudah selesai Si X plus 1 sudah selesai Selanjutnya Kalau X1 sudah selesai X plus 1 sudah selesai Maka parentnya ya Si X yang tadinya nunggu Bisa lanjut Ya Bisa lanjut Oke Dia lanjut ke baris berapa 28 ya Dia baris ke 28 File 2 Sama dengan Fork Oh Dia masih di fork lagi Oke Sama seperti tadi ya Fork akan Membentuk Chart process ya Ada chart process Oke Ada chart process Dan dirinya sendiri Oke Dan dirinya sendiri Katakanlah disini Chart process nya Berarti urutannya Setelah X plus 2 Berarti PID yang berikutnya adalah X plus X plus 3 Ya X plus 3 Oke Kemudian Ya Hasil dari fork Dimasukkan ke file 2 Berarti disini file 2 nya berapa Halo halo X plus 3 Ya betul X plus 3 Nah File 1 sama file 3 nya Tetap File 1 nya sama dengan X Plus 1 File 3 nya sama dengan 1000 Nah Untuk si chart Gimana ini File 1 File 2 File 3 File 1 nya sama dengan File 2 nya sama dengan Berapa 0 File 1 nya sama file 3 nya Ikut dari parent Berapa X plus 1 File 3 nya sama dengan 1000 Ya Sampai sini paham Oke ya Jadi File 2 nya Ini tadi hasil dari fork File 1 File 3 nya diwarisi dari parent Nah Setelah itu program lanjut Ke baris berikutnya Ya 2 2 nya lanjut ke baris berikutnya Yaitu ke baris 29 Wait 29 Wait Ini juga ke baris 29 Wait Oke Nah tadi definisi Wait gimana Untuk si parent Dia akan nunggu Ya Untuk si parent Dia akan nunggu disini Sampai anaknya selesai dulu Untuk si anak Dia bisa lanjut Dia bisa lanjut Nah sehingga Si X plus 3 ini bisa lanjut Nah lanjut ke baris berapa 30 Ke baris 30 Print Nah Sehingga sekarang yang nge-print adalah Si X plus 3 Nge-print file 1 File 2 File 3 Berapa nilainya File 1 File 1 nya X plus 1 X plus 1 File 2 nya sama dengan 0 File 3 nya Sama dengan File 3 nya Sama dengan 1000 Ya Oke Oke Setelah itu Berarti Si X plus 3 Sudah selesai Dia sudah selesai Sudah sampai baris 30 Nah tadi parent nya Si X ya Yang tadi menunggu Yang tadi menunggu Sekarang bisa jalan Nah Sekarang dia lanjut ke baris berikutnya Yaitu baris 30 Baris nge-print Oke 30 Ya Print Oke Oke Baris 30 Print Nah terakhir Berarti yang nge-print si X ya Nge-print file 1 File 2 File 3 Berapa nilainya File 1 nya Sama dengan X plus 1 Oke X plus 1 File 2 nya Sama dengan X plus 3 File 3 nya Sama dengan 1000 Oke Nah ini output Dari program ini Ya nanti tinggal diganti aja X nya itu berapa ya X nya itu berapa Oke Nah ini teman-teman Bisa kita coba ya Untuk membuktikan hal tersebut Bagaimana terminalnya Wow Wow Oke Ya Make T.slash 06 C Ya ini X nya 71 ya 16 071 Oke 71 Bawahnya 0 0 1000 Ya bener ya 0 0 1000 Bawahnya lagi 0 X plus 2 1000 0 X plus 2 Berarti 71 ditambah 2 73 Kemudian 1000 Ya bener ya Bawahnya lagi X plus 1 0 1000 X plus 1 72 ya Berarti ya 71 ditambah 1 72 File 2 Nah Ini 1000 Eh sorry 0 1000 Oke bener ya Berikutnya X plus 1 72 Oke X plus 3 Berarti 74 Oke Kemudian Kepal 3 nya 1000 Oke bener Oke ya Sesuai ya Nah ini tadi cara kerja program yang ada di 0 6 C Ya Kalau kita running lagi Ya Sama mungkin dengan nilai yang lain ya Ini mulai 96 Nah ini mulai ya 100 ya 100 100 ya Gampang nih 100 berarti 0 0 1000 Oke Disitu 0 102 1000 0 102 1000 Disitu 101 0 1000 Nah 101 0 1000 Disitu 101 103 1000 Nah ini Oke Oke Sampai sini Ada pertanyaan Halo teman-teman Ada yang mau ditanya dari sini Atau sudah cukup jelas Halo teman-teman Ada yang mau tanya sampai sini Kayaknya lumayan jelas sih pak Lumayan jelas ya Oke Sip Nanti Nah Silahkan untuk yang 3 kali fork Dikerjakan sendiri Kita tadi kan baru 2 kali fork ya Nah Kita tadi kan 2 kali fork Habis itu nge-print Nah ini ditambah 1 kali fork lagi Ya Nanti coba Challenge teman-teman sendiri Untuk dicoba diuraikan Lalu dicocokkan dengan output Oke Oke Mungkin saya ingin menyampaikan satu lagi Bagaimana kalau tidak ada width Fork 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 Ya Udah pokoknya Fork aja gitu Gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada width ya Oke Nah misalnya disini ya Ada fork Oke Lalu fork lagi Lalu print Nah kayak gini Oke Nah jadi fork Fork aja Lalu fork aja Oke Ini juga Lumayan penting ini Ya Yang tadi sudah ya Sudah saya Sudah saya Ini saya hapus ya Terima kasih Baru ya Silahkan kalau mau screenshot Dan lain-lain Saya tunggu 5 detik ya 1 2 2 3 4 5 Oke ya Saya ganti Nah bagaimana kalau ada kasih seperti ini Oke Nah Kalau ada seperti ini Ya berarti kita awalnya punya Proses dengan PIDX Katakanlah ya Disini ada X Nah Disini ada X Lalu di fork Ya lalu di fork Fork yang pertama Baris 18 Nah maka akan Jadi 2 ya Sekarang jadi 2 Nah kali ini gambarnya Saya akan Jadikan 2 langsung Ya Oke Oke Jadi 2 Eh sorry Ini fork yang pertama Sudah pasti ini yang terjadi X sama X plus 1 Nah X Dan X plus 1 Oke Ya Oke ya Nah setelah itu Fork yang kedua ya Fork yang kedua Ini kan tidak ada Width Tidak ada apa ya Langsung fork Berarti Dua-duanya di fork Ya Ini baris 19 Eh sorry Baris 18 fork Itu dari 1 menjadi 2 Ya Baris 19 Itu dikerjakan oleh Dua-duanya Jadi baris 19 Itu dikerjakan Dua-duanya Oke Ini juga Ini Mengerjakan baris 19 Fox Nah Ini dua-duanya Di fork Secara bersamaan Nah berarti Secara bersamaan Dua-duanya Ini akan terpecah Terpecah menjadi Dua Masing-masing Jadi Jadi dua Jadi empat Dari dua Jadi empat Oke Nah yang ini Sudah pasti ya Kalau yang kiri ini Sudah pasti X Yang ini juga sudah pasti X plus 1 Karena Ya ini kan parent ya Parent Nah Nah Dua yang baru Ini kan urutannya ya Dua yang baru ini kan urutannya X plus 2 dan X plus 3 Nah Kalau kejadiannya seperti ini Kejadiannya seperti ini Dua proses ini Di fork bersamaan Ini bisa ada dua kemungkinan Bisa jadi X plus 2 itu disini Ya Dan X plus 3 disini Ini bisa terjadi seperti itu Eh sorry X plus 3 Tapi bisa juga terjadi sebaliknya Bisa jadi X plus 3 di kiri X plus 3 disini Bisa jadi X plus 3 disini Dan X plus 2 di kanan Jadi ini kita tidak bisa tebak ya Ini kita tidak bisa pastikan Mana Anaknya siapa gitu ya Jadi X plus 3 Bisa jadi X plus 3 disini X plus 2 di kanan Bisa jadi sebaliknya X plus 2 di kiri X plus 3 di kanan Jadi ini kita tidak bisa pastikan Untuk anak yang Dua anak terakhir ini Nah ini kita bisa coba ya Bisa coba ini Nah Dengan cara ini ya Nanti setelah itu kan Keempat proses akan print ini ya PID dan PPID Nah Next ya 0 0 0 0 Show PID Oke Nah ini teman-teman bisa lihat ya Nah yang ini adalah 312 Ini 312 ya Ini 312 Oke 312 Kemudian ini ada 314 Anaknya 312 Oke 313 Anaknya 312 Nah berarti ini Ini juga 312 Ini berarti 313 Oke Kemudian 314 Tadi anaknya 312 Nah berarti ini 312 Nah ini 314 Oke Kemudian ada lagi 315 Anaknya 313 Nah ini 313 Ini 315 Oke Ya ini Ya ini kalau gitu berarti terjadi Kondisi yang ini tadi Kondisi yang ini ya Oke Yang ini X plus 2 di kiri X plus 3 di kanan Nah Ini kan X nya 312 Plus 2 kan 4 Plus 3 5 Anak Jadi yang ini Tapi Kemungkinan itu bisa terbalik juga Coba running lagi 49 Oke Ini Ini percobaan lain Ya ini percobaan lain Percobaan lain Coba ini 49 X nya 49 Berarti ini 49 juga Terus disini 50 Oke 50 Oke Kemudian 51 Anaknya 49 Ini 49 Oh ya ini 51 Ini 51 Ini berarti 50 Ini 52 Oke masih sama ya Kondisinya masih sama Yang X plus 2 di sini X plus 3 di kanan Tapi Saya tekankan Itu bisa jadi Bisa jadi terbalik ya Jadi ini kita gak bisa pastikan Kalau kondisinya seperti ini Nah Kecuali kalau yang satu wait Nah Atau yang satu sleep dulu Nah itu kita bisa perkirakan Itu kita bisa pastikan Siapa anaknya siapa gitu Seperti tadi ya Seperti tadi di 6C itu Seperti tadi di 6C itu kan Ya Yang parent wait dulu Baru nanti fork lagi Nah sedangkan yang child Bisa langsung fork lagi Oke gitu teman-teman Nah mungkin kalau kita tambahkan ya Kalau kita tambahkan Ini forknya 3 kali Ini forknya 3 kali Ini fork 3 kali Nah Oke Oke mungkin ini saya hapus ya Saya hapus Mungkin lagi ya Berarti kalau forknya 3 kali Berarti ada 8 nanti ya Ada 8 1 1 ke 2 Kemudian 2 ke 4 Oke 4 ke 8 Oke ya Oke ya oke ya kita bisa coba run oke ini awalnya 57 ya ini 57 ini 57 57 terus ini sudah pasti 57 ya 57 ini tinggal diisi aja 58 oke ini pasti 57 ini pasti 58 oke ini kalau ini isinya kalau enggak 59 ya 60 ya 59 atau 60 kita lihat di sini 60 anaknya siapa 60 anaknya 57 nah berarti nah ini kan terbukti kan ya PID 60 parentnya adalah 57 nah ini 60 di sini 60 ya jadi bukan berarti yang kecil selalu di sini enggak ya nah sedangkan 59 eh sorry 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 oh ini malah lebih chaos lagi ya lebih chaos lagi 59 sama 60 itu anaknya 57 nah oke 60 yang bawah nah berarti ini yang ini berarti 59 ya ini 59 oke ini 57 berarti ini 60 gitu kan 60 kan anaknya anaknya ini ini anaknya 57 nah 62 anaknya 59 nah ini sekarang eh eh yang anaknya 58 yang anaknya 58 siapa nih nah 61 sama 63 ya 58 ini punya anak 61 oke 61 terus punya ini 58 ya 58 punya anaknya anak lagi 63 nah 63 nah 63 nah 63 oke oke ya kemudian ini 59 sudah pasti ini sudah pasti 61 oke sekarang tinggal nyari 64 sama 65 eh 62 ya 62 62 nah 62 anaknya 59 nah 62 anaknya 59 nah ini 62 di sini oke oke terus eh 64 ya 64 anaknya 61 oke jadi ketika kita nge-fork lalu di-fork lagi itu belum tentu waktu di level yang di sini ya di level yang kedua ini kayak di sini ya 57 sama 58 ini kan di-fork bareng ya di-fork bareng itu kan mereka di-fork bareng ya di-fork bareng nah ternyata ternyata ya 57 udah nge-fork ya lalu di-fork lagi punya 60 nah 58 tuh baru nge-fork gitu ya jadi kalah cepet ya kalah cepet dua kali gitu makanya urutan anaknya yang ini 59 60 ini baru 61 gitu oke jadi eh intinya ya intinya saya ingin ngasih tahu kalau kondisinya seperti ini kita nggak bisa jamin siapa diantara dua ini yang nge-fork duluan nah begitu juga diantara 4 ini ketika di-fork jadi 8 itu saya tidak bisa jamin siapa yang nge-fork duluan siapa yang lebih cepat duluan gitu oke nah cara ngerjain kalau soal ada kayak gini gimana ya berarti lihat output siapa anaknya siapa gitu kan kelihatan kan PID hiruki PPID gitu ya dan seterusnya atau lihat hiruki dari variabel tadi hiruki tadi kan ada hiruki variabel nah kita bisa lihat dari situ oke sampai sini dulu teman-teman ada pertanyaan oke mungkin kalau dari saya materinya sudah cukup ya nanti mungkin saya akan memberikan link di skele ada video-video tahun sebelumnya oke jadi di tahun sebelumnya saya juga sudah membuat video ya sebenarnya saya sudah kalian teman-teman sudah saya kasih link channel YouTube saya ya yaitu itu disitu sudah ada video-video OS tentang WIC 06 WIC 07 nah itu sudah ada oke nah misalnya teman-teman bisa melihat rekaman dari ini saya saya masih masih aktif nggak nih enggak pak oke nah teman-teman mungkin bisa melihat dari di YouTube itu ada playlist ada sosial 2021 nah itu oke itu mungkin bisa lihat dari sini ya proses dan konkursi misalnya oke ini juga ada rekaman tahun lalu oke ya dan seterusnya oke kalau yang lain video yang lain mungkin ada juga mungkin ini ada video yang dulu awal-awal banget pandemi dibuat bedanya oke ini mungkin ada contoh ininya dan ada contoh pembahasan dari sisi gambarnya ya so far sih sama seperti yang tadi saya jelaskan sih ya kalau mau dilihat nanti bisa lihat rekaman tahun lalu aja oke sampai sini dulu teman-teman untuk kuliah hari ini halo 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 suara saya masih terdengar masih pak oke masih ya saya kira putus ini tadi soalnya zoomnya nggak ada gitu oh iya oke oh karena share screen ya sorry sorry karena share screen jadi oke mungkin kalau dari saya untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu teman-teman silahkan belajar lagi dari slide dan video dan juga program demo yang tadi saya sempat tunjukkan tinggal dicoba aja lalu dianalisis output dan juga sesuai konsep yang sudah didi diajarkan oke terima kasih teman-teman selamat siang mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak 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 terima kasih pak